Musik Saya mendeskripsikan praktek artistik saya sebagai seniman performance, seniman yang menciptakan karya-karya performance berdasarkan riset, proses yang cukup panjang biasanya, dan saya biasanya menciptakan karya-karya seni performance yang berdurasi panjang. Ada tentunya beberapa karya yang berdurasi pendek di bawah satu jam, tapi sebagian besar karya saya berupa karya seni performance berdurasi panjang yang minimal bisa satu jam, tiga jam, lima jam, dua belas jam, bahkan sampai beberapa hari. Karya saya juga banyak menggunakan instalasi ruang atau konsep ruang, di mana ruang diciptakan khusus untuk karya saya. Musik Pameran Why Let The Chicken Run di Museum Macam kali ini menurut saya sangat berarti bagi perjalanan lebih dari 20 tahun perjalanan saya, di mana ada karya-karya yang saya ciptakan dari awal saya berkarir, bahkan ketika saya masih mahasiswa, namun karya tersebut telah banyak dikenal di berbagai negara di dalam kancah internasional. Karya-karya ini banyak sekali yang belum pernah ditampilkan di Indonesia, belum pernah dilihat oleh publik di tanah air, maka pameran Why Let The Chicken Run ini merupakan pameran saya yang sangat penting, karena khususnya masyarakat Indonesia bisa menyaksikan sebagian besar dari performance-performance yang penting dari perjalanan saya berkarir. Musik Seni performance beda dengan seni pertunjukan. Seni performance, bahasa Inggrisnya performance art, seni pertunjukan adalah performing arts. Walaupun kedua-duanya menggunakan istilah performance, artinya tampil. To perform adalah untuk tampil, untuk hadir pada ruang tertentu. Seni performance lebih menekankan dalam sejarahnya pada pendobrakan di mana bentuk-bentuk konvensional di dalam seni pertunjukan dan seni rupa itu dibongkar ketika tubuh sebagai kesatuan dari pemikiran, dari konsep dan medium itu sendiri hadir di dalam ruang dan kemudian melakukan sebuah proses. Jadi yang diutamakan adalah proses, yang diutamakan adalah perubahan, temporary, kesementaraan, dan bahkan juga imaterialisme. Jadi pada seni performance yang paling diutamakan adalah bagaimana tubuh itu menyatu bersama ruang dan waktu. konsep di dalam kesatuan itu adalah pembahasaan yang sangat penting karena dia akan tumbuh ketika performance itu dilakukan. Dia juga banyak menghilangkan aspek narasi karena narasi itu akan tumbuh dengan sendirinya. Sementara di dalam seni pertunjukan tentunya sekarang dalam perkembangannya di dalam seni pertunjukan juga banyak yang menggunakan conceptual theater misalnya atau conceptual dance. Bagi para pelaku seni pertunjukan yang konvensional tentunya mereka menggunakan alur, menggunakan dramaturgi, koreografi, atau skenario dan kemudian untuk menciptakan narasi tertentu dan menggiring para penontonnya untuk memasuki suasana tertentu. Di dalam seni performance layaknya lebih seperti sebuah platform. Artinya menawarkan sebuah pemikiran, menawarkan sebuah suasana di mana penontonnya bisa mengembangkan pikiran-pemikiran mereka sendiri, perasaan mereka sendiri, dan kesan mereka sendiri sesuai dengan kapasitas dan struktur berpikir masing-masing. Seni performance di dalam kancah ya, saya bilang seni kontemporer internasional mungkin jelas lebih kuat, karena memang sejarah seni performance merujuk pada sejarah konseptual, karya-karya konseptual barat. Di dalam pemunculannya, sejarahnya itu, pasti ada alasan karena lingkungan sosial dan politik pada saat itu yang mempengaruhi situasi di dalam seni rupa maupun seni pertunjukan dan membutuhkan sesuatu yang mendobrak, ada pendobrakan di mana alasan untuk pendobrakan itu didukung oleh situasi politik dan sosialnya. Di Indonesia mungkin ceritanya agak berbeda, seni performance berasal dari motivasi yang berbeda, walaupun tindakannya mungkin terinspirasi misalnya dengan aktivisme Yosef Beuys. Jadi tindakan-tindakan happening, lebih pada happening, yang melibatkan keterlibatan atau partisipasi banyak orang di lapangan terbuka dan sifatnya lebih aktivisme, atau bahkan lebih pada protes atau respon terhadap isu politik tertentu yang aktual pada saat itu. Seni performance di dunia seni kontemporer internasional sekarang bahkan semakin banyak peminatnya, terutama karena misalnya seperti event-event internasional yang penting seperti Venice Biennale telah memberikan beberapa Golden Lion, bahkan yang tahun kemarin juga kembali kepada seni performance. Jadi dulu memang selalu ada, dulu ada John Jonas sudah mendapatkan Golden Lion untuk karya performance dia dan menurut saya buat, bagi mereka yang berada dalam lingkungan internasional, seni performance bukanlah seni yang asing. Walaupun tetap dalam sisi market, dalam sisi pasar, seni kontemporer, seni performance belum banyak mendapatkan perhatian. Mungkin itu adalah konsekuensi organik, mungkin itu juga memang secara organik terjaga seperti itu karena pada prinsipnya memang seni performance itu bukan seni yang bisa dikomodifikasikan pada dasarnya. Di Indonesia mungkin agak berbeda, di Indonesia peminat seni performance sangat bertahap ya, tapi pada tahun-tahun terakhir ini saya melihat banyak seniman muda Indonesia, seni rupawan Indonesia yang sangat rajin menekuni, mempelajari seni performance menurut stylenya masing-masing. Banyak sekali jebakannya antara dunia pasar dan dunia wacana. Sementara spirit, semangat dari seni performance yang utamanya sebenarnya adalah spirit resistensi terhadap apa yang disebut komodifikasi. Tapi saya sebagai seorang yang hidup dari seni, saya tidak menentang adanya kompromi antara praktek kesenian seni performance dengan market. asal tahu betul bagaimana menghandlenya, bagaimana mengaturnya dan bagaimana apa sih tujuan berkaryanya sebenarnya yang sesungguhnya. Seandainya misalnya itu adalah seni performance yang utamanya, saya juga tidak pernah menduka bahwa ada yang mengoleksi video, ada yang mengoleksi foto saya, dokumentasi, tapi itu juga saya persiapkan dengan cara yang sangat profesional dan hati-hati, sangat terkontrol dan tidak pernah bertujuan utamanya untuk menjual terlebih dahulu. Saya baru jualan itu baru beberapa tahun terakhir ini aja, setelah 20 tahun. Artinya memang saya beruntung mendapatkan lingkungan di mana lingkungan berkarya saya ini sangat setia kepada semangat seni performance yang mungkin yang dibilangnya sekarang tradisional gitu. Saya adalah seorang yang menanggapi tentang sosial media ini ya teknologi, saya terutama digital teknologi, teknologi komunikasi, saya adalah orang yang sangat curious, sangat ingin tahu, sangat ingin mengikuti, bahkan saya terakhir saya mencoba membuat karya yang berhubungan dengan misalnya dengan pengukuran brainwave, pengukuran gelombang otak, menggunakan teknologi digital, pendataan dan digitalisasi grafik ke sistem lighting dan segala macam. Saya kira kita tidak boleh takut menghadapi konsekuensi apa yang telah kita mulai pada peradaban ini. Artinya jika sosial media, saya kira sosial media pasti akan terus berkembang dan pasti akan terus dipertanyakan gitu. Saya tertarik terutama misalnya apa sih sebenarnya justru obsesi kita terhadap hyperrealitas, hyperreality. Atau katakanlah kita menggunakan app dengan begitu mudah kemudian merubah wajah kita menjadi jauh lebih mudah, lebih cantik, lebih slim. Itu amazing ya, itu luar biasa dalam per klik dalam satu detik bisa merubah. Itu mungkin 5 tahun yang lalu, bahkan 7 tahun yang lalu saya belum pernah membayangkan bahwa itu semudah itu. Dulu kita mah masih pakai photoshop dan segala macam kalau ingin memperbaikin foto, sekarang semuanya otomatik. Sekarang saya hanya membayangkan bagaimana ini nanti kemudian ini perkembangannya dan bagaimana jika tiba-tiba misalnya ya saya muncul sebagai sosok di dalam app, kemudian mengajak orang untuk perform bersama di dalam app. Dan menurut saya itu luar biasa jika memungkinkan. Karena begini, kok jadi pengalaman tubuhnya apa dong? Tugas dari seniman performance itu adalah membangkitkan kesadaran atas tubuhnya sendiri dan pemikiran atau apa ya, mengembangkan pemikiran. Menawarkan sebuah pemikiran kepada orang lain untuk mengembangkan pemikiran orang lain itu sendiri. Jadi apapun yang digunakan misalnya itu nanti suatu ketika saya menggunakan performance by app by Melati Surya Dharma which is very possible saya pikir ya. Dan kemudian seorang yang melakukan performance melalui app saya itu nanti bisa mengalami sebuah pengalaman atas ruangnya sendiri, atas hidupnya sendiri, atas pemikirannya sendiri, terinspirasi tentang apapun yang mencakup kehidupan, saya pikir why not. Saya justru orang yang sangat, I'm very much looking forward, sangat antusias terhadap masa depan. Sekarang mungkin memang sudah ada augmented reality, ada visual reality yang pakai kacamata segala macam itu sudah ada augmented reality. Nanti sebentar lagi ini sudah karena sekarang masih mahal ya holography. Holography itu juga sangat luar biasa ya, tapi sekarang kan masih mahal. Suatu saat holography bisa ada alatnya set, mungkin bisa melihat holography performance art dari Melati Surya Dharma dalam sebuah kubus kaca yang kemudian ah, itu bagaimana pengalaman disitu gitu. Tidak boleh mundur ke belakang, kita memang harus melihat ke depan karena kita sudah berada disitu. How can you stop this? You can't, you cannot, karena hasrat manusia itu terus bertambah. Tapi bagaimana nih justru keterbukaan kita nih ya, sekarang tugas kita apa? Oh menjaga lingkungan hidup, bagaimana menggunakan teknologi, augmented reality, holography, apps dan apapun untuk mengembalikan kesadaran manusia terhadap kesadaran hidup. Kesadaran akan lingkungan hidup. Sekarang kan yang banyak kan justru shopping. Jadi apapun yang digunakan dengan app, itu nya yang connected dengan market, dengan shopping, konsumerism, kapitalism. Tapi ketika itu digunakan untuk lebih pada ranah kemanusiaan yang lain, why not? Saya pikir, saya mungkin orang kampung yang bermimpi untuk bisa, you know, suatu saat melihat holography atau augmented reality yang bisa berinteraksi dengan masyarakat luas. Karena art is not only for art people, art is for everyone. Dari segala pengaruh yang saya tekuni sebagai istilahnya latar belakang saya, latar belakang ketubuhan juga, itu kan semuanya kayak Sumara, Butoh, pelatihan-pelatihan seni performance dari Marina Abramowitz, Maupun Boris Nisloni, itu adalah bekal, itu layaknya seorang penari mengumpulkan vocabulary of movement. Seorang seni performance seperti saya, itu adalah bekal-bekal vocabulary ketubuhan saya. Di dalam seni performance itu penting adanya ketubuhan yang mempunyai pribadian. Artinya semua karya yang saya munculkan itu, yang saya ciptakan itu munculnya atau inspirasinya itu tidak jauh atau lepas, tidak jauh berjarak dari kehidupan saya pribadi. Tapi bukan sebagai wacana terapi misalnya seperti itu. Seni performance bagi saya bukan terapi untuk saya supaya menjadi orang yang telah mengalami sebuah katarsis, atau penyembuhan, atau dengan berdurasi panjang itu tiba-tiba ada pencerahan atau apa, bukan. Jadi itu pure pada pemikiran di mana ketika saya melakukan seni performance berdurasi panjang, 10 jam, 12 jam, di situ adalah waktu yang dibutuhkan untuk mengajak kita memasuki waktu yang sekian lama di mana kita sering mengabaikan bahwa orang bekerja selama 30 tahun setiap harinya 8, 10 jam, 12 jam kita abaikan sebagai sebuah kerutinan. Tapi ketika waktu itu dipotong dan diekspos ke dalam sebuah seni performance dalam waktu tertentu, ruang tertentu, maka kelihatan wah lama sekali, susah sekali, berat sekali, kuat sekali tubuhnya, membutuhkan ketahanan tubuh, membutuhkan fokus dan segala macam. Artinya itu kan bagaimana kita terbiasa untuk melewatkan atau tidak memperhatikan apa yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Saya pikir hal-hal semacam ini sangat spesifik dan radikal di dalam seni rupa khususnya, karena konsep tentang objek, tentang benda, tentang karya yang selesai ketika dia dipajang di tembok atau disajikan sebagai instalasi. Maka tubuh ini, tubuh sebagai elemen utama dalam seni performance ini adalah yang sangat utama karena dia memberikan energi yang hidup, dia memberikan refleksi yang organik, dia dekat dengan tubuh para peminatnya. Memang pengaruh-pengaruh perjalanan kayak meditasi, segala macam itu, itu bisa siapapun bisa melakukan ya. Bukan berarti saya kemudian ingin menjadi sekuat misalnya tradisional healer atau dukun atau apa gitu untuk bisa melakukan performance selama 12 jam. Tidak. Ini semua adalah pelatihan-pelatihan yang rasional, yang dipersiapkan untuk memiliki tubuh dan daya tahan tubuh dan mental untuk melakukan seni performance yang demikian. Mengenai kegiatan-kegiatan lain seperti pengadaan kegiatan seperti festival, laboratorium, saya memiliki latar belakang yang menarik, itu terutama pertama ketika tahun 2004 saya berbincang bersama Marina Abramowicz. Bagaimana meneruskan, bagaimana membagi atau berbagi sebuah proses pelatihan seperti misalnya cleaning the house beliau. Kemudian Marina mengatakan, wah saya kurang tertarik untuk belum terfikirkan karena sekarang saya masih mengajar di universitas. Terus saya bilang, you know my father has a school, it would be great if probably you have a school of Marina Abramowicz somewhere untuk melakukan pelatihan-pelatihan semacam cleaning the house. Pada waktu itu Marina Abramowicz belum terpikirkan untuk membuat Marina Abramowicz Institute. Itu tahun 2004 ya. Kemudian di luar kegiatan saya di sekolah saya bertemu dengan Boris Nisloni. di banyak festival, di banyak festival performance underground tentunya yang independen, underground, tapi sifatnya internasional. Di sana saya banyak bertemu inisiator-inisiator event atau festival seni performance misalnya di kota-kota seperti di Helsinki, di Lyon, di Belfast dan beberapa kota di Eropa yang memang sustain karena niatnya adalah berbagi, bertemu, gathering among performance artists. Kemudian tahun 2007 saya memberanikan diri walaupun saya masih tinggal di Jerman, saya memberanikan diri untuk mengadakan performance art laboratory project. Pada waktu itu masih bekerja sama bersama Boris Nisloni dan diadakan untuk pertama kalinya di Bali. Mengundang sekitar 15 seniman internasional dan 4 seniman Indonesia untuk berkumpul di Bali dan kemudian bersama rombongan pindah ke Solo untuk menyajikan karya seni performance kami dalam rangka undisclosed territory. itu 2007 itu yang pertama. Pada waktu itu saya masih menggunakan atau bekerja sama dengan Pandepokan Lemah Putih, area Pandepokan Lemah Putih itu dimiliki oleh ayah saya, berupa landscape sebenarnya, taman. Kemudian saking suksesnya dan saya merasa itu sangat bermanfaat terutama pada laboratorium performance artnya, saya mengadakan tiap tahun 2008, 2009, 2010 hingga tahun 2017, itu adalah yang ke-10, kemudian setelah itu saya putuskan untuk melakukan setiap 2 tahun sekali. karena memang tidak ada biaya, namun peminatnya semakin banyak dan menurut saya ini akan bakal saya teruskan lagi terutama karena adanya kebutuhan untuk kaum muda, kaum seniman performance muda dari tidak hanya dari Indonesia tapi dari Thailand, dari regional Asia Tenggara, dari Filipina, dari Singapura, untuk bertemu dan berada di dalam konteks laboratorium of performance art. Tahun ini saya akan adakan lagi di bulan Agustus, di sana saya sudah sejak tahun 2012 membuka studio saya, Studio Pelesungan, sebagai open studio, sebagai studio di mana saya bisa berbagi tempat atau mendukung seniman muda atau koreografer muda bahkan tidak hanya seni performance, untuk melakukan karya-karya eksperimental mereka, menciptakan karya-karya yang sederhana, dan menurut saya disitulah uang saya habis, karena bagi saya ini saya tidak memberi dan berbagi itu seperti addiction ya, karena saya begitu ingin, saya begitu ingin men-support ekosistem. jadi untuk menciptakan ekosistem itu apapun harus ditumbuhkan. Seperti menanam bibit, saya tidak ingin menanam bibit pembibitan, apa ya, cita-cita memang bibit seniman performance muda, supaya seperti saya nantinya, tidak. tapi menanam semacam wadah supaya masing-masing orang bisa menanam bibitnya sendiri-sendiri. Jadi saya lebih suka sebuah ekosistem yang tumbuh berdasarkan individunya masing-masing, bukan karena harus belajar metode saya. Itu beda lagi ya, jadi boleh secara komprehensif nanti bertukar pikiran, tapi secara keilmuan saya tidak terlalu, belum berani istilahnya, belum berani membagikan, oh ini ilmu saya yang mau saya bagikan, dalam arti seni performance gitu. Tapi semangat belajar, semangat untuk mengembangkan itu, itu tantangan yang paling berat sebenarnya. Kalau mengajar tidak terlalu sulit, tapi untuk mengajak seseorang untuk menanamkan bibitnya sendiri, itu lebih berat. Mungkin itu bedanya, ya. Terima kasih.